Hai teman mungkin seperti ini dulu ya nih habis ini saya taruh di pot yang lebih besar lagi biar pertumbuhnya cepat dan nanti setelah sebulan atau sebulan setengah ya sebulan sampai dua bulan lah nanti akan saya lepas gawatnya jadi olah teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kembali lagi bersama saya di Syafiq Muhammad channel Oke kali ini saya akan program sancang ya ini namun masih sangat kecil tapi saya akan mencobanya program sancang dari emang dari kecil ya sengaja soalnya kalau sudah lumayan besar ya kalau hampir sejari ini kalau dipores-pores itu patah ini makanya saya ingin memprosesnya dari sekecil ini ya teman-teman ini habis dikawat dibentuk lalu nanti saya grong jadi biar apa ya biar nanti besarnya itu sudah memiliki uliran-uliran dari proses ini teman-teman oke lanjutin videonya sampai selesai jangan lupa subscribe ya teman-teman Oke pertama kita akan memotong ranting-ranting yang mungkin enggak dipakai teman-teman teman-teman saya akan menggunakan kawat nomor dua tahun ini dia akan mencobanya untuk membentuk semoga saja tidak ada bunyi misterius ya teman-teman karena sancang itu pertumbuhnya sangat cepat jadi baru sebulan dikawat saja biasanya kawat sudah tertutup kambium ya ini juga dikawat hanya sementara cuma untuk membentuk ya membentuk cabang-cabangnya karena saya pernah mengawatin sancang yang segede jari ini waktu saya pores itu langsung patah sepertinya memang dari karakter pohonnya sendiri memang seperti itu memang agak susah ya kalau di kawat makanya ini saya ingin memprosesnya dari jahat sil seperti ini selamat menikmati 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 jadi saya agak-agak gimana ya kalau menekut sancang yang ekstrim ini akan saya coba cari amasari yang begini saya bergerak-gerak ini jadi kalau bisa ya kalau mengalati sancang itu kalau jarak awalnya ulirnya itu agak rapet ya teman-teman kalau rapet itu kemungkinan kecil patahnya itu jarang tapi kalau lebih renggang itu sangat renggang sekali patah ini juga lagi terlalu renggang jadi saya aduk-aduk ya ini juga ini juga ini juga paling sebulan atau dua bulan langsung dilepas lagi kawasnya soalnya memang pertumbuhannya sangat cepat apalagi kalau medianya subur teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Video ini sampai selesai teman-teman Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe Oke sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton